Intro Assalamualaikum, Salam Nusantara Pada segmen mengunjal berita kali ini kita akan membahas kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo Subianto ke Merauke, Papua Selatan Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk mengukuhkan ketahanan pangan nasional Merauke yang diproyeksikan menjadi pusat lumbung pangan menjadi simbol penting dalam upaya memperkuat produksi padi dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Tukung Indonesia Tunjungan pertama melihat langsung program pangan nasional di Merauke yaitu satu dunia Moga ke depan ini menjadi kenyataan dan menjadi pangan nasional sehingga kita tidak lagi mempunyai dan bila perlu kita bisa mencapai sosembadah sehingga perintah beliau mencapai sosembadah sesingkat-singkatnya secepat-cepat bagi anggota yang mempunyai DAPIL saya sangat senang karena pilihan pemerintah untuk program suasembada ini dimulai dari Merauke Merauke karena itu saya mendukung penuh dan insya Allah kami komisi empat akan memberi dukungan penuh untuk program masari Presiden Prabowo tiba di Merauke dengan pesawat PPIP pada minggu pagi dan melanjutkan perjalanannya ke Kampung Telaga Sari Distrik Kurik untuk melihat langsung proses tanam dan panen padi kunjungan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap proyek strategis nasional PSN Ketahanan Pangan di Desa Wanam, Prabowo meninjau lahan percontohan yang menggunakan praktik budidaya terbaru harapannya metode ini bisa diadopsi petani setempat untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi selain itu upaya pengelolaan lahan dan penggunaan dolomit untuk menetralkan tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara mendapat perhatian proyek ini didukung infrastruktur seperti pembangunan dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 km hingga Muting sejalan dengan rencana pengembangan sawah seluas 1 juta hektare dengan ketersediaan air melimpah dan tanah subur di Merauke pemerintah optimis suasemada pangan nasional bisa dicapai dari wilayah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati